selamat menikmati bagus sih PC bagus dilempar buat menjadi flanker dilempar buat menjadi scouting eh danger zone diremehin lo liat udah ada tumbang dua lagi tumbang itu dua lagi tumbang ya ampun emang bahaya yang merah-merah aduh demon merah bahaya danger zone yang merah-merah juga bahaya untung masih ada yang tersisa untung aja gak ada yang play tapi lo liat dari sorang coba memberikan satu serangan dengan begitu cepat coba dibalas sama seorang ngatai kali ini sudah ada satu gerada dual vector cukup sakit sudah ada pelebaran juga bahaya di jump shot orang sudah menelitur sama seorang ngatai kali ini langsung coba diajar lagi melipir dulu juga dari sorang dengan satu MP40 nya bahaya coba masuk darah ya satu orang dari arah ECO kali bahaya coba diajar lagi dan lagi dari sorang bintang gak bakal coba bertahan harus tumbang juga tapi dari arah KRJR ini ya masih coba berperang turpide lo liat masih ada sorang morfin bakal coba ditatakin juga Max 7 udah ditanggadu wala ECO Academy harus puas di posisi 10 ada apa nih temen-temen dari arah ECO kandas dan ini dia dan lo liat sudah mulai ada yang pertempuran ini matelat ya guys ya kru nya ngobrol mulu suai banget emang gue gak dikasih tau orang gue gak liat waduh oke lo liat dari arah Stayship juga masih coba menghadapi karena temen-temen dari ECO eSports kali ini yang mana kalau kita liat bakal coba diajar terlebih dahulu proyek santai harus puas di posisi ke-12 langsung coba dikandaskan jangan harus coba dikandaskan tapi lo liat masih coba diratakan temen-temen dari arah ECO eSports di tangan Stayship coba digunakan oleh temen-temen dari arah Stayship tapi lo liat dari seorang hitter sekali ini bakal coba mantekin karena satu kepala terlebih dahulu belum mendapatkan siapapun ternyata tapi lo liat dari seorang Venom malahnya dihilangkan dengan begitu cepat Pais bakal coba diencar terlebih dahulu kali ini coba ditatakin lagi dari seorang atas yang mana kalau kita liat di sisi kiri udah ada mil yang coba menghajar terlebih dahulu bakal coba dikebulin arah-rah keluar-nya menerima juga banyak tapi lo liat dari tembakan gak berhenti-berhenti bakal coba dihajar terus dari arah-rah segera akademi gak bakal coba dikasih nafas dimana di seorang kaiman masih coba mempersampau satu Thompson-nya keong udah baru vektor bakal coba ditubuka ditembak diajar udah keluar juga yang harus dipopam terlebih dahulu lebih mengamankan posisi Max 7 kali ini coba mendapatkan siapapun satu jam satu yang harus dipakar masuk ke arah tiga orang sekali keong tersesendirian kali ini coba berjuang bakal coba melakukan satu jam sudah ada kemul bakal coba di pop-up sepilah dari tersisa bakal coba dihajar gak bisa ras-tugu akademi harus puas di posisi ke-10 akan dilempar lagi tapi masih belum mengenai sasaran hati-hati bakal coba di-end ternyata dengan begitu cepat karena dia udah mulai masuk ke rafli kali ini bakal coba menggerbak melihat karena satu orang terlebih dahulu tapi disini ada orang fitzernya sudah ditukar sudah ditukar sudah ditembak lagi sama orang nikasa nampak di daerah depan sudah coba diajar lagi masih ada keluar juga bakal coba di pop-up berputar memainkan satu obstacle langsung coba meramakan satu lagi dengan satu membuat bulannya di ternyata yang lovely nice one banget kali ini bakal coba berputar lagi diajar dan dari real team gak bisa bertahan harus tumbang dua poin kill di kumpulan satu orang Ruth Boy tapi harus dilangan satu membernya dan gak disangka-sangka musik teman dari arah KL sangat-sangat luar biasa tapi lo lihat dari arah KL melihat kesempatan dalam kesempitan dari Fair Bridget ini ada dua tim langsung coba ditumbangin lagi ada serang panggai yang coba bergerak seharusnya bakal coba dihajar dan ekokan ini diselena cepat di posisi keblos ada apa cukup cepat nampaknya dari seorang Zen juga kali ini bakal coba ditembakin terlebih dahulu langsung sama seorang Alucane diratakan dua poin kill mereka berhasil kumpulkan juga gitu kan dan yang mana kalau kita lihat juga dari arah Peters juga masih coba untuk menahan terlebih dahulu yang mana teman-teman dari arah KR dua orang tersusnya bakal coba bermain lebih pasif lagi bermain lebih aman lagi dari arah dua posisi kali ini bakal coba dirast dengan begitu cepat dari seorang Mil juga langsung coba menembak dengan satu Thompson tapi mil udah harus terkenak dan Project GR harus tumbang di posisi ke-10 coba diajar lagi tapi sayang dari arah bareng tangan bisa nembus karena satu obstacle pasti kali ini udah ada satu puntar tangan juga bakal coba dimasukin dari seorang Zen bakal coba natakin terlebih dahulu dari Rwole kali ini bakal coba ditutup jalannya bos tapi langsung coba dimasukin dengan begitu cepat ditumbangkan juga sama orang Danis dengan begitu cepat gak bisa bertahan satu orang lagi dua orang lagi maksudku dari arah John King kali ini masih coba bertahan terlebih dahulu dari kami kasih yang di sisi lain udah mulai terpikup nampaknya dengan satu Thompson dan seorang Zag tertir yang mana satu orang bakal coba bergerak ke sisi kanan terlebih dahulu coba memutar untuk memplanking satu jam sepakat dilakukan tapi seorang Zen masih ada satu scrone juga bakal coba dibuka kali ini bakal coba bermain lebih defensive lagi dari arah John King gak bisa bergerak kemana-mana satu orang kami kasih udah mulai untuk knockdown satu orang tersisa dua orang terisangan bakal coba diajar King John harus kandas dan puas di posisi ke-8 bakal coba dihancurkan terlebih dahulu dari arah bawah kali ini bakal coba dilempar dengan satu granat dual vector sudah menunggu di arah depan coba disambut granat dengan satu pergerakan sudah dimasukin dengan cepat sudah ada vector juga satu shotgun bakal coba dipengar tapi dicelurit lagi dan lagi sama teranggir sekali ini bakal coba dipajuin dengan begitu cepat celurit gaming is real dua orang dicelurit sama teranggir dan dari project DR harus tumbang lagi-lagi nih ya apakah akan muncul meta celurit gaming enggak 6 tim yang tersisa karena lo liat dari sekarang roughly masih ada seorang diri di arah bawah lumah L yang seharusnya bakal dimasukin dengan temen dari arah zone King kali ini King zone bakal coba melibir masuk pucat menghadapi dua orang sekaligus cukup solid langsung tumbang dengan betul cepat juga dia sekali di root boy disisal aja harus tumbang di posisi ke-6 def terisa sendirian bakal coba memberi kejutan pakai kok bunda berhasil coba ditumbangkan juga satu orang terbidah demi mendapatkan satu point kill aduh tercetak kalian dari jendela enggak bisa berjaya nampaknya Eko Esport TVP Jaya harus tumbang Rosigo Akademi juga harus tumbang dimasukin ke-4 sayang sekali dari seorang blood juga harus kandas cepat tangan dari arah Eko Akademi kali ini masih coba bertempur dengan satu tim yang tersisa tapi lo liat dengan 4 orang yang tersisa dua lawan dua kali ini apa yang akan coba dilakukan ilham god masih coba berperang terlebih dahulu dan buat kalian boleh banget untuk di like dulu di like dulu ditambahin lagi like-nya jangan lupa di follow juga instagram dari dunia game eh dunia game.esport.id boleh juga di follow instagram gue atking.kodok gitu kan di subscribe di youtube youtube di dunia game jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe karena dari release cream dari release cream sampai hari kamis jam 10 malam selalu ada jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya kan minggu depan grizzly juara 0 bakal balik lagi jadi subscribe dulu di youtube gue juga boleh banget kalau di subscribe ya kings pasti kodok gitu kan oke kali ini teman-teman dari arah Eko masih coba bertahan terlebih dahulu yang mana bakal coba disambut-sambut seorang Morvin dengan satu login jadi sisi atas udah ada yang luar coba dibuka terlebih dahulu seluruh dari sisi kiri tapi lo liat satu keranat berhasil menembakkan satu orang dan dari arah Eko berhasil ditumbangkan ini dia teman-teman dari arah proyek santui berhasil berhasil mendapatkan abu 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 abu